Olive Python atau yang disebut juga dengan Papuan Olive Python Ular asli Papua ini memiliki nama latin Apodora Papuana Ular yang memiliki warna hitam dengan gradasi kehijauan ini menjadi ciri khas dari Olive Python Ular ini memiliki panjang maksimal 4-5 meter dengan berat sekitar 20-25 kg Yang which is ini bener-bener ular python menurut gue eksklusif banget karena warnanya bener-bener keren banget Dan ukurannya bisa mencapai 4-5 meter Walaupun tidak sepanjang retic atau reticulated python Tapi ular ini berhasil mencuri perhatian gue karena warnanya bener-bener keren banget Nah ular ini gue beli sekitar 1 tahun lalu Dan ular ini udah di PR sama owner sebelumnya sekitar 5 tahun Jadi estimasinya umur sekarang ini sekitar 6-7 tahunan Kenapa gue beli ular ini karena dari lama banget gue suka banget sama ular ini Cuman kebanyakan yang jual tuh yang karakternya galak-galak Atau ular hasil tangkapan alam Nah karena gue kenal juga sama owner sebelumnya Jadi gue tau bener ular ini dari kecil So gue berani untuk beli ini ular gitu ya Nah ular ini mereka hidupnya di habitat aslinya itu di hutan dataran rendah Hutan savana dan di padang rumput Untuk makanannya sendiri gue kasih makannya tikus putih, kerinci, dan juga burung puyuh Dan ular ini katanya sih kanibal Cuman sih ya dari owner sebelumnya juga kita gak pernah coba Ular ini lebih cenderung aktif pada malam hari Karena ya ini ular nocturnal gitu ya Ini hidup malam hari Nah ular ini juga memiliki kekuatan yang bener-bener sangat kuat Dia bisa membunuh dan melahap mangsanya yang lebih besar gitu ya Di Papuasinya sering ditemukan ular ini lagi ngelilit kangguru tanah Atau monyet atau kucing gitu Jadi ini ular bener-bener memiliki tenaga yang kuat banget ya Gue juga ada pas bersihin ini gue juga dirilit Kalian bisa lihat sendiri nanti di videonya Nah kalo dari gue sih kalo lo mau bersihin ular yang gede dan tenaganya yang kuat Lo jangan gengsi untuk minta bantuan dari temen lo Atau siapapun yang ada di sekitar lo Dan bener-bener harus safety sih Apalagi juga harus pake hook Karena ular ini juga lagi birahi gitu ya Jadi bener-bener lagi masa dia kawin Jadi ular ini bener-bener lagi sensitif banget gitu ya So daripada gue bahasa-bahasa banyak bacut lagi Langsung aja kita nonton ke videonya Enjoy the video guys Sup tuh fans kembali lagi di Reptopia Jadi di video kali ini gue mau ajak kalian semua Buat bersihin kandang salah satu ular terbesar di Reptopia Ya jadi ular ini juga lagi dalam masa birahi gitu Jadi rada-rada galak So gue mau ajak kalian buat temenin Gue ganti alas dan bersihin kandangnya Gimana caranya ikutin terus videonya sampai selesai Nah jadi olivenya ada di sini Dan ini ulernya lagi galak-galaknya Karena lagi birahi So sebelum kalian lanjut ke videonya nih Jangan lupa bantu di subscribe ya guys Karena 1 subscribe dari kalian ada 100 ular yang terselamatkan So jangan ditiru Karena ini berbahaya Ini ular gede banget Ya kalau kalian lihat nih Feeding responnya juga lagi jadi banget Tuh Ya Sebentar Kita keluarin dulu kepalanya Nice Oke Ya ini ular panjangnya sekitar Berapa ini? Ini 3-4 meteran nih Cuman kayaknya gak galak-galak amat Tadi cuma galak kandang doang Tuh Ya Ini olivenya Ya sesuai namanya gitu ya Warnanya tuh sesuai sama namanya gitu ya Olive Python Nah olive ini makannya seminggu sekali Kalau enggak 2 minggu sekali Biasanya kita kasih burung puyuh Kalau enggak kita kasih Red Afkir ya Tuh Bro boleh minta tolong bukain gag saya Tuh Ini kandangnya mau kita bersihin Ingat kalau bersihin ular besar Itu harus berdua Jangan sendiri Karena Kalian gak tau Apa yang akan terjadi ya Oke Dan ini kalian lihat nih Lilitannya tuh kenceng banget guys Tuh Nih tangan gue bener-bener gak bisa Gak bisa keluar Tuh Nih gue udah lawan Segimanapun gak bisa Jadi kalau bersihin ular Besar itu Harus berdua ya guys Jangan sendiri Oke Kita rendam dulu Biar dia berenang Biar dia minum Biar dia mandi lah ya Sambar kita berenang Eh sambar kita berenang Sambar kita rendam Kita bersihin kandangnya Nah jadi ini subtratnya lagi kita ganti Lagi kita serok Dari yang lama Nah subtrat ini kita biasa ganti Sekitar 6 bulan sekali ya guys Nah untuk alasnya sendiri Kita bisa pake forest bark Bisa juga pake hay kayak gini sebenernya Bisa juga pake moss Bisa juga pake coco khas Bisa juga pake bark kayak gini Cuman hari ini yang akan kita pake tuh Coco khas ya guys Yang hari ini akan kita pake Coco khas Nah ini alas barunya Udah padahal kita taro Tuh ya Tuh Kenapa kita gak kasih water disk Karena ular ini sering kita rendam Seminggu at least sekali Jadi Dia bisa minum dari yang pas kita rendam Tuh Nah ini penampakan di Di outdoornya ya Biar kalian lebih jelas liatnya Tuh Pinjam tutupnya dong bang Ini keliatannya sih mau shading ya Soalnya kulitnya rada-rada pudar tuh Kalau kalian liat Tuh Ingat ya harus hati-hati guys Sama Sama ular-ular yang lagi kayak gini Soalnya lagi birahi Dia bener-bener gak kenal Gak kenal karakter gitu ya Mau nya galak Mau nya kawin terus ya Awas ya Awas Dia lagi strike position guys Jadi Harus ekstra hati-hati Lihat ya Ini dia es mulu Ini tandanya dia mau nge strike Seperti yang tadi gue bilang di awal Ini ular lagi Masuk masa birahi Ini ukurannya kira-kira berapa ya Kayaknya udah mau hampir 3 meter ya Tuh 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 Terima kasih telah menonton Olif Python Harusnya kalian sih jarang banget Lihat Olif segede gini ya Ini udah kipan sekitar 5 tahunan di owner sebelumnya Jadi di gue harusnya sekitar 6 tahunan sih Ini gede banget Nah intinya yang kayak gue bilang tadi Boleh kalian percaya sama uler Apalagi uler-uler Python Tapi harus tetep hati-hati Terus harus dalam jangkauan juga ya Maksudnya Kalau kalian baru piara gitu Jangan berani-beraninya bersihin uler gede sendiri gitu ya Karena kalian bisa dililit Nggak bisa lepasin Kalau lihat ini aja Tiangnya hooknya udah mau dililit tuh Ya intinya Safety first lah Jangan gengsi untuk pake hook Ya Mau uler berbisa Mau uler nggak berbisa Harus tetep-tetep safety Karena Ini uler kalau gigit juga lumayan gitu Giginya gondrong banget Gitu Jadi Ini kita mainin bentar Abis ini kita masukin ke dalam kandang ya Ini sih Kalau buat open Python sih Nggak malu-maluin sih Ekor itu ngeliat gini tuh Dia birahi banget tuh Dia birahi berat banget Nah Ini sih kemungkinan sih jantan ya Soalnya Dari Dari tempat kelaminnya Ke ujung ekornya sih Panjang soalnya Jadi kalau yang CB gitu Mulus kayak gini guys Jadi bener-bener nggak ada minus Biasa kalau emang Yang WC-WC tuh Rata-rata karakternya Bener-bener nggak bisa di handle sama sekali Dan Dan Banyak luka Gitu Kayaknya kita pasang kacanya dulu ya guys Jadi kameranya kita taruh dulu Oke Kita tinggal masukin ke kandangnya Jadi kan kalau kandangnya Bersih Gini kan enak liatnya kan Oke By the way Ini ulur belum gue namain Jadi kalau kalian mau kasih nama Silahkan kasih nama Dia jantan guys Oke Jadi Selamat memasuki rumah baru anda Sayang Olip Oke guys Jadi kayaknya segitu saja Video kali ini Kalau kalian ternyata suka video kayak gini Nextnya gue bikin lagi Kalian komen aja Mau dibikin video apa Thank you banget Buat yang udah nonton video ini Jangan lupa sampai akhir Jangan lupa like video ini Share ke temen-temen kalian Jangan lupa subscribe Ingat Kalau mau bersih ruler Harus hati-hati Harus berdua Oke bye bye